Oke selamat sore selamat apa selamat beraktifitas yang belum punya rezeki semoga dilancarkan rezeki Allah subhanahu wa ta'ala kali ini kita preview pohon cabai guys pohon cabai pohon cabai itu ya daunnya itu agak bergelombang-gelombang seperti ini guys agak bergelombang-gelombang seperti ini terus ini sudah umur satu bulan guys dan tunggulah putih seperti ini guys putih apa namanya ini putih-putih cabai guys bengkok seperti ini rata-rata bengkok dan pohonnya itu seperti pohon anu guys pohon apa ya Weringin bukan pohon Weringin sih pohon apa itu ya Weringin bengkok-bengkok liuk-liuk guys itu kan ya bengkok-bengkok liuk-liuk nah dan struktur tubuhnya itu sangat kuat dan kokoh entah seberapa isinya yang ada di dalam pohon pohon cabai ini kita lihat kita buka ternyata bagus basah setelah berumur satu bulan pohon cabai ini ternyata berbunga guys setelah berputih itu kita berbunga ini dia berbunga ini bunganya guys ya kan berbunga setelah itu setelah berbunga jadilah cabai hijau seperti ini guys cabai hijau ini sangat kaya dengan vitamin C vitamin C kenapa vitamin C ini rasanya pedas dan kecut guys kalau yang seperti ini rasanya masih kecut guys kecut ini tidak bisa dibuat sambal bisanya dibuat jus lemon dibuat jus pakai susu rasanya sangat mantap dan ini viral di lamongan guys jus cabai guys jus cabai seperti apa sih isinya cabai ya isinya di dalam cabai muda dan cabai hijau seperti ini kita lihat kita bongkar dulu guys oh ternyata seperti ini guys oke nah untuk yang sudah umur satu bulan seperti ini guys ini bisa dibuat sambal ini sangat pedas sekali guys ya ini sangat pedas sekali bisa dibuat sambal rasi sambal rujak dan ini rasanya sangat pedas dan manis guys kita buka dulu isinya seperti apa guys kita bongkar ini sudah merah ya nah ternyata di dalamnya itu mengandung banyak vitamin C dan karbohidrat untuk membuat membuat apa ya daya tahan tubuh kita semakin kuat ini sangat pedas sekali guys ini guys ini sangat pedas sekali terus ya apa baunya sangat menyengat untuk pohon cabainya terpantau sehat terpantau sehat terpantau bagus dan pohonnya tuh apa daunnya tuh sudah menguning seperti ini harus dibuang supaya apa supaya pohonnya sehat dan bisa dipanen di minggu depannya guys seperti itu yang hijau ya oke terima kasih untuk preview pohon cabainya sudah saya apa namanya sudah saya buatkan buat kalian semua salah dan luputnya saya mohon maaf saya hanya manusia biasa ya semoga kalian semua yang subscribe like komen dan share diberikan kekayaan yang berlimpah kesehatan yang terus menerus dan dikaruniai anak yang banyak amin wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati